Oke, di video kali ini saya akan unboxing sebuah RC Truck Hunter karena banyak yang request ya untuk saya beli atau bikin RC Truck Hunter jadi ini saya beli saja, ini saya beli dari karuseri MTH Malang oke, biar tidak penasaran langsung saja saya buka untuk RC Truck ini sebenarnya saya pesan sudah cukup lama dari bulan Oktober 2022 dan baru tiba di tempat saya ini bulan Maret jadi ada sekitar 5 bulanan baru selesai dan tiba di tempat saya ya mungkin karena antriannya cukup panjang atau prosesnya pembuatan cukup lama karena ini juga handmade jadi mungkin karena bikinnya handmade jadi agak lama oke, setelah saya keluarkan unitnya dari box jadi yang kita dapatkan ini ada miniatur Truck Hunter dan ini ada rangka jadi rangka ini untuk tempat terpal ya di atas baknya seperti ini dan ini ada kain berwarna biru, ini sebagai terpal dan kita juga mendapatkan talinya dan kita juga mendapatkan talinya tinggal kita pasang oke, ini saya singkarkan dulu karena ini tidak akan saya pakai oke, langsung saja akan saya review untuk miniatur Truck-nya jadi ini dari pandangan pertama saya langsung di luar ekspetasi ya ternyata RC Truck ini atau miniatur Truck ini sangat keren jadi seperti aslinya dari lekukan-lekukannya di bodi dan bak untuk ukuran-ukuran juga proporsional seperti aslinya jadi ini saya dapat informasi untuk skala miniatur Truck ini di IG MTH Karuseri itu skala 1 per 15 jadi untuk lebar dari kabin ini sekitar 12 cm dan untuk lebar baknya ini 14 cm kemudian untuk panjang keseluruhan dari depan sampai belakang ini 40 cm dan tingginya sekitar 18 cm dan untuk unit ini sebenarnya saya pesan dengan model standar ya jadi tidak ada stiker-stiker warna juga tetap warna kuning standar yang biasa disebut warna kuning dakar tapi di sini kita mendapatkan variasi tambahan ya seperti pada bagian bumper depan ini ini bumper depan model jet boost dan pada bagian di atas lampu ini ada variasi jadi seperti ini untuk pada bagian samping ini ada tambahan sparkboard dan untuk pengamanan samping ini memang saya request untuk ditambah pengaman samping model pipa dan di belakangnya ini ada sparkboard dan di belakang ini kosongan dan di sini juga ada pengamannya tambahan dan juga kita juga ditambah variasi weldop di sini di atas ini juga ada talang air ini warnanya sama warna kuning dan yang saya suka ini detail-detailnya seperti stiker-stiker ini seperti aslinya ya ini ada tulisan coal diesel turbo intercooler di sini ada stiker 125 PS super speed dan grillnya ini juga detail tapi untuk lampu lampu-lampuan ini ternyata hanya stiker ya tapi juga cukup rapi dan juga terlihat keren di sini juga sudah ditambahkan plat nomor untuk kabin ini bisa jungkit ya tetapi untuk nanti untuk elektronik untuk RC tidak bisa ditaruh di bawah kabin karena ternyata di kabinnya ini di dalam sudah ada interiornya jadi ini tidak kelihatan karena warna dari kacanya di warna hitam untuk pada bagian belakang jadi pintu ini tidak bisa terbuka ya ini sudah patent untuk detail-detail pada bagian bawah ini lampuan juga sama ini hanya stiker ini lampu model variasi bukan yang standar sudah ada plat nomor dan untuk di atas ini ada tambahan penutup tambahan seperti ini jadi cukup keren ya ini juga sudah ada karet sparkboardnya di bawah juga ada ban serap dan di samping juga ada stiker jikir seperti aslinya oke jadi seperti itu oke untuk harga jadi saya dapat harga miniatur truk ini dengan harga 1.500.000 tetapi dengan catatan saya dapat harga segitu itu belum termasuk servo gearbox kopel dan juga gardannya jadi ini saya beli sendiri di luar harga 1.500.000 saya kirim ke karuseri MTH biar dipasangkan jadi ini PR saya tinggal belikan remote terus elektronik ESC sound engine baterai biar bisa jalan dan nanti untuk remote saya pakai Flysky yang 6 channel ini karena ada yang tidak terpakai jadi saya gunakan untuk RC truck ini untuk harga sudah ready turan atau sudah siap jalan pasti harganya juga mahal ya pasti di atas 3 juta oke jadi untuk kalian yang minat RC truck model seperti ini kalian bisa langsung hubungi MTH karuseri di IG nya di facebook juga ada oke jadi ini video ini jika rame nanti saya akan tambah unit mungkin saya akan tambah unit Isuzu NMR yang warna putih itu karena detailnya juga cukup bagus ya jadi tidak mengecewakan beli di MTH karuseri oke terima kasih setelah menonton jangan lupa subscribe dan tunggu video selanjutnya saya akan pasang elektronik dan juga saya akan test drive RC truck ini selamat menikmati selamat menikmati